Hai aku terus nah kembali lagi bersama saya host yang over keren Kang Dedy Peterson akan menemani anda selama 30 menit ke depan nah sebelum saya kita saya menjelaskan lebih lanjut saya sedang yang berada dimana saat ini saya akan memberikan angkutan musik update nah buat para angkuters mungkin Pak kalian para pencinta musik DJ kali ini majalah Forbes mengumumkan bahwa Calvin Harris terpilih sebagai DJ terkaya di dunia Wow nah kekayaannya yang Calvin Harris miliki saat ini mencapai 66 juta dolar atau dalam rupiah 999 miliar Wow kayaknya ini didapatkannya berkat keikusertanya dalam festival EDM dan juga sebagai model iklan pakaian dalam Giorgio Armani nah ini sekaligus mempertahankan konsistensinya dia selama tiga tahun berturut-turut Wow mungkin itu angkutan musik update kita kali ini nah eh saya sekarang sudah berada di lapangan Merdeka Balikpapan nah seperti yang kita lihat di belakang saya ini tampak sekali sangat ramai orang lagi jogging lagi melakukan aktivitas ada juga mungkin yang bermain layangan ya tapi nah juga saat belakang saya sana saya ini ada seseorang yang lagi duduk di bawah pohon tas ya lagi melakukan kegiatan apa mungkin kita bisa cari tahu kegiatan-kegiatan atau warga-warga disini kegiatan apa sih yang sedang mereka lakukan disini Ayo kita sampirin mereka tarik mang nah dibelakang saya ini tampak ada bapak-bapak berpakaian baju hitam lagi mojo di sana di sebelah pohon keren dia lagi melakukan kegiatan apa ya yuk mungkin kita bisa samperin permisi Pak apa nganggu namanya siapa Pak Pak Nengah pi Nengah Bapak pi Nengah ya pi Nengah ini lagi ngapain nih Pak lagi sangat saja memain layang-layang hiburan jadi hiburan iya lagi main-main layangan sambil mendengarkan musik ya tentunya ini sudah seberapa sering bapak datang ke pemberdekaan untuk bermain layang-layang 2 kali ini 2 kali ini baru kali ini ya emang bapak berasal dari mana dari Bali dari Bali jauh kenapa jauh-jauh datang ke sini untuk bermain layangan aja Pak bukan merantuan berantauan akhirnya di Bali sudah enggak punya lahan untuk main layangan enggak Pak ya enggak juga di Bali sering ada event event yang layang event iya mungkin mungkin karena oh mungkin karena di penajam nanti ada event internasionalnya mungkin Bapak ikut ya sana mungkin aja lah hahaha ini sama siapa sendirian aja pada bawa sama keluarga anak lagi les di Yayabaya les layangan juga bukanlah hahaha iya 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 oke makasih Pak ya sama sampai mungkin kita bisa tanyain dengan para warga-warga yang lain yang lain mungkin kita bisa cari ceritain informasinya yuk kita samperin tarik Bang terus nah sekarang saat ini saya di tengah-tengah saya ini sudah banyak warga-warga yang sedang melakukan aktivitas jogging mungkin kita bisa tanyain dengan salah satu mereka melakukan jogging berisi mbak waduh ya di bawah mungkin kita tanyain di belakang mungkin ada yang kita bisa tanyain lagi jogging misi mas ya bisa tanya-tanya ini namanya siapa Miko ini sedang melakukan aktivitas apa di sini jogging mas ya sudah sudah seberapa sering jogging setiap hari mas iya aha eh menurut kamu eh gimana tentang lapang merdeka ini apakah fasilitasnya udah cukup baik atau gimana lumayan cukup baik mas saya bisa lari-lari tiap hari buat sore pagi buat jogging juga ini mau Pak Samina juga buat berlatih maksudnya kayaknya dari TNI ya mau daftar mas mau daftar TNI ya makanya sering latihan keras ya mungkin ya biar Samina kuat terjaga gitu mas setiap hari sendiri sendiri atau sama siapa sendiri mas nggak sama pasangan dah enggak sendiri aja jomblo oh iya makasih mas ya oke itu berikut wawancara saya dengan salah satu warga yang lagi jogging di sini oke oke mungkin kita bisa tanyain dengan warga-warga yang lain tetap di angkutan angkutan musik tarik magnet Hai ma1 hai 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 15 fat siapa ini lagi ngapain ini lagi promo nih ada acara Indonesia di mobil ada kegiatan ya bagi-bagi flyer ya tentunya ya seberapa putaran 5 itu lima lari murni mereka atau sekali jalan lainnya motor atau sehingga makan 5 jalan kaki nggak lari semuanya itu jalan kaki bukan lari itu jogging gitu jogging namanya ya ke sini sama siapa sama temen-temen lagi muter-muter mereka muter-muternya kok kayaknya mulai tadi nggak balik-balik mereka olahragawan soalnya sudah-sudah sering ke sini sering kering ini kan fasilitas yang dikasih dari apa ya dari alam ya dari pemerintah maksudnya Pertamina juga buat semuanya ada di sini kira-kira mungkin eh kamu jogging di sini dalam satu minggu mungkin berapa kali dua tiga kalau lagi malah satu kali aja tergantung keinginan ya kalau dia pengen rajin rajinnya pengen ya pengen jogging kalau nggak ya nggak gitu ya kegiatan sih sebenarnya kalau misalnya lagi full kegiatan apa acara event dan apa eh promo ya nggak bisa jogging tapi kebetulan kali ini promo dan sekarang jogging yaudah deh sini aja kalian jogging olahraga juga kalian juga bekerja juga ya nyambi gitu ya ya betul target-target dua hari lagi soalnya oh iya kita ada review lagu nih mau review lagu apa lagunya Cakran kan ya yang baru tahu yang judulnya kau memilih dia gitu ya Oh ini lagu Cakran kan karena galau kan diputuskan pacar karena pacarnya selingkut nah digantung kali ya hehehe kirim-kirim teman-teman siapa ada mobil dari karena saya Duta wisata ya teman-teman dari forum Duta wisata Balikpapan teman-teman dari forum Duta antinarkoba teman-teman Duta lingkungan diutama siswa banyak banget pokoknya teman-teman semuanya deh yang ada di Balikpapan Oke terima kasih atas waktunya Mas ya kita berjumpa lagi di lain kesempatannya Oke oke itu berikut wawancara saya dengan salah satu warga yang sedang melakukan aktivitas di sini jogging sambil bagi-bagi flyer Nah kita bisa langsung saja masuk ke dalam video klip Cakrakan kau memilih dia tetap dianggota musik tarik man aku tersenang kembali lagi bersama saya Kandiri Betasena saat ini saya berada di tengah-tengah para warga yang sedang melakukan kegiatan eh aktivitas bermain bola mungkin kita bisa tanya dengan namanya siapa Roy ke ini Alif malu-malu Alif yang namanya Rian siapa Ivan Ivan Oh ini lagi melakukan eh latihan apa ini pola sudah seberapa sering melakukan latihan kegiatan SSB mana nih Bina Bagat Bina Bagat beli papan ya mungkin ada kompetisi yang mungkin eh yang akan diikutin makanya lah ya ya rencana pergi ke Malang ada pertandingan sana apa yang pertandingan kurang tahu November November ini aja jadi kalian giat sering berlatih di sini ya mungkin dalam satu minggu ini berapa seberapa sering kalian berlatih 3 Rabu Jumat dan Minggu ada total ada berapa nih dalam SSB ini mengikuti latihan ada 50 ya Wow cukup lumayan banyak juga ya tentunya ya mungkin kita bisa tanya mereka mau request lagu video apa nih pergi pagi pulang pagi Armada Armada yang judulnya apa nih pergi pagi pulang pagi pergi pagi pulang pagi kenapa memilih lagu pergi pagi pulang pagi nih karena sering bergadang gak pulang pagi kah banyak kerjaan latihan sampai pagi gitu demi kejar tanya itu aja lagunya hafal lagunya hafal liriknya mudah dihafal ya karena pengalaman pribadi mungkin kalian bisa kirim-kirim salam mungkin eh dari yang sebelah kanan saya yang kecil ini ya mungkin dadah-dadah di rumah Oh mungkin orang tua dirumah kamu udah betul orang tua dirumah orang tua dirumah orang tua dirumah orang tua dirumah semua gak ada yang tipe salam buat pacar gebetan gitu ya hahaha oh iya ya mungkin ke politik staf kirim sama mereka karena orang tua ya karena karena mungkin kebanggaan mereka pertama dari orang tua ya membuat mereka sehingga sampai saat ini sampai bisa berlatih secara baik di sini dan bermain bola untuk mencapai hasil ya maksimal tentunya ya mungkin kita bisa langsung saja masuk ke dalam video game Armada pergi pagi pulang pagi tetap dianggungan musik tarik mang tadi kan kita sudah wawancara dengan berbagai warga ya mulai dari bapak yang tadi lagi main layangan yang lagi nyebar flyer dan juga lagi SSB lagi bermain bola Nah mungkin kita bisa tanya dengan warga yang eh berada di sini mungkin kita bisa tanya di lagu melakukan kegiatan apa ya Mbak lagi namanya siapa Mbak Mbak Ida kesini sama siapa sama calon suami calon suami-calon suami dimana lagi nomprang mas lagi meraih kita ya enggak ya saya hari ini lagi ngapain kesini ya jogin-jogin aja mas jalan-jalan iya kan cuma nomor yang mas ya ya seberapa sering mengunjungi lapangan merdeka dalam satu minggu mungkin berapa atau empat ya kenapa memilih lapangan merdeka sebagai Mbak sebagai rekreasi kenapa enggak ke mall gitu yang mungkin yang lebih asik buat tempat nongkrongan soalnya disini apa tempatnya enak sejuk gitu kan kalau sore kan pemandangannya juga rame karena pemandangan mungkin bisa melihat sunset pada sore hari gitu membuat kita semakin ceria gitu mau kirim salam mungkin atau request lagu Mbak mau request lagu aja mas udah siapa lagu dari armada ini apa buka hatimu iya membuka hati calon suaminya atau untuk siapa nih apa buat calon suamiku aja mas soalnya apa ya masih keinget sama mantan-mantannya cici mantannya masih membekas masih dirilung hati ya cuma kan tetap fokus ya pada pilihan utamanya Mbak ya membuka hati yang lain bukan sudah sudah cukup cukup dalam percara yang cinta ya kamu kirim-kirim salam itu siapa ya buat keluarga aja di rumah di jalan di rumah semua RS wadud ya sama di Jawa Mas di Jawa ya asli aja dari Jawa Jawa tengah dari gerobokan itu aja mungkin ada yang lain makasih Mbak ya sering-sering main ke lapang Merdeka ya karena ini adalah pusat rekreasi dari balik papan yang tentunya memberikan kita ke leluh suasana disini untuk bisa olahraga disini tentunya gitu Mbak ya Oke itu berikut wawancara dengan salah satu warga yang lagi santai disini yang lebih disini dan juga sembari jogging juga disini belum saya merequest lagu dari armada buka hatimu saya akan kita akhiri saja episode angkota musik pada episode kali ini tetap saksikan angkutan musik pada setiap hari minggu dan hari Selasa pukul 19.30 nah tentunya minggu depan kalian harus pantengin channel kalian karena kita akan datangi tempat-tempat yang menarik tempat-tempat yang pastinya akan membuat kalian penasaran tentunya Oke tetap di angkutan musik tarikman